Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas 1 saham murah dengan harga 300an yang belum banyak orang tau PBV nya 0,4 kali dan labanya besar saham apakah itu? Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tanggung sendiri ya Saat ini kita akan membahas PT. Tunas Alvin Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 dan menjadi pionir dalam industri kemasan halus dan dalam beberapa dekade terakhir ini Untuk detailnya silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut ini Dan perusahaan ini listing dengan kode saham TALF Nah ini merupakan kinerja di tahun 2022 Bisa teman-teman lihat disini dari aspek penjualan, laba usaha, laba tahun berjalan, jumlah aset, labilitas, dan eknitas semuanya mengalami peningkatan di tahun 2022 Kita lihat sekilas untuk kinerja harga saham dalam 2 tahun terakhir Di tahun 2022 harga tertingginya adalah 412 dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 Sedangkan di tahun 2022 harga terendahnya adalah 290 yang juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 Kesimpulannya harga saham perusahaan mengalami peningkatan kinerja di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Kemudian kita lihat prospek di tahun 2023 Perusahaan akan fokus berupaya menjaga cash flow yang sehat dan terus memperkuat sinergi Khususnya dengan pelanggan besar Serta siap untuk dapat menghadapi perubahan permintaan pelanggan Dan mengambil kesempatan yang ada di pasar industri kemasan Indonesia yang masih sangat besar pangsa pasarnya Untuk detailnya teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini Sekarang kita akan bahas probabilitasnya teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung naik di bulan Maret Dengan probabilitas yang mencapai 90% Sebaliknya pada bulan Desember saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas 11% saja Nah selama tahun 2023 saham ini sudah naik sekitar 19% Kemudian kita akan bahas laporan keuangannya yang disajikan dalam rupiah Indonesia Pertama dari total aset yang mencapai 1,7 triliun rupiah yang sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya Dan mayoritas berasal dari aset tetap sebanyak 1,1 triliun rupiah Ada juga saldo piutang usaha sebanyak 281 miliar rupiah Dan saldo kasnya sendiri hanya 45 miliar saja meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Ini merupakan rencian dari piutang usaha Teman-teman bisa lihat bahwa mayoritas berasal dari barang konsumsi sebanyak 177 miliar rupiah Dan untuk nominal cadangan kerugian kredit tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya Hal itu bisa diasumsikan perusahaan optimis bahwa piutang usahanya bisa tertagi dengan tepat waktu Kemudian dari aspekulabilitas dengan jumlah 559 miliar rupiah yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya Dan mayoritas berasal dari hutang usaha pihak ketiga sebanyak 170 miliar rupiah Nah untuk rincian hutang usahanya mayoritas berasal dari pembelian bahan baku sebanyak 150 miliar rupiah Yang mengalami penurunan dibanding tahun 2022 Ini merupakan rincian dari hutang usaha perusahaan Teman-teman bisa lihat bahwa mayoritas berasal dari mata uang rupiah sebanyak 164 miliar rupiah Dan untuk jatuh tempo hutang usahanya mayoritas akan jatuh tempo dalam waktu 1-30 hari ke depan Kemudian dari aspek ekuitas dengan jumlah 1,16 triliun rupiah Yang mana mayoritas berasal dari surplus revaluasi aset tetap sebanyak 654 miliar Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan saldo laba perusahaan ini Dan hal itu bisa menjadi poin minus saat teman-teman melakukan analisa komponen ekuitasnya Kemudian dari aspek laba rugi dengan penjualan sebanyak 332 miliar rupiah Yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya Begitu juga dengan beban pokok penjualannya Nah tapi karena penurunan beban pokok yang jauh lebih besar Menyebabkan laba brutonya masih bisa tumbuh dari 37 menjadi 38 miliar rupiah Kita lihat untuk rencan penjualan netonya Mayoritas berasal dari proses produksi cetakan sebanyak 252 miliar rupiah Dan untuk industri pelanggannya mayoritas berasal dari barang konsumsi Untuk detail dari beban pokok penjualannya Mayoritas berasal dari pemakaian bahan baku Kemudian ternyata disini ada yang menarik Bahwa pendapatan operasi lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan Yang mana berasal dari penjualan barang sisa sebanyak 2,6 miliar rupiah Dan ada juga penghasilan sewa mesin dan peralatan sebanyak 927 juta rupiah Kemudian dari aspek laba ruginya Laba perusahaan mengalami penurunan di tahun 2023 ini Dari yang awalnya 13,3 turun menjadi 11,7 di tahun 2023 ini Untuk aspek historical IPS teman-teman bisa lihat Bahwa diproyeksikan IPS di tahun 2023 ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir Meskipun sempat mengalami penurunan kinerja di Q1 tahun 2023 Jika dibandingkan tahun 2022 Untuk aspek dividen saham ini tidak konsisten membagi dividen setidaknya saat video ini dibuat Valuasi pair 10,5 dengan PBV 0,4 kali Yang berarti dengan harga 366 saham ini dijual lebih murah dibandingkan modal per lembarnya Untuk NPM 3,5 dengan ROE 4% Angka yang tidak terlalu menarik karena cukup rendah Dan rasio dernya juga masih di bawah 50% dengan angka 48% Meskipun saldo kasnya jauh lebih rendah dibandingkan total liabilitasnya Kemudian dari aspek kinerja harga saham Dalam 5 tahun terakhir masih turun 10% Sempat di 450 tapi sempat juga di 196 Untuk historical PBV rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,41 kali Dan saat video ini dibuat bisa dikatakan diperdagangkan pada rata-rata PBV-nya Dulu sempat di atas 0,5 tapi sempat juga turun di bawah 0,36 kali Sekarang kita masuk kepada kesimpulan Saham murah dengan harga 300an rupiah yang belum banyak orang tahu PBV-nya 0,4 kali dan mencetak laba yang menarik Poin pertama laba perusahaan mengalami penurunan di tahun 2023 Karena terjadi penurunan pendapatan Yang kedua harga pada saat video ini dibuat diperdagangkan pada rata-rata PBV 3 tahun terakhir Yang ketiga jika disetahunkan diperkirakan kinerja di tahun 2023 ini Menjadian terbaik dalam 4 tahun terakhir Untuk aspek IPS-nya Dan yang keempat saham ini tidak rutin membagi dividen setiap tahun Itu merupakan pembahasan singkat dari saham TALF Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri Sebagai informasi apabila kamu tertarik mempelajari metode nambung saham dan dividend investing Mungkin ebook strategi nambung saham bisa membantu Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management Mungkin ebook di stock market ini bisa membantu Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan Mungkin ebook ini bisa membantu Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham Silahkan cek saja pada nomor WA yang tercantum Oke sekian video ini Semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton!